Limbah selalu menjadi langganan permasalahan yang selalu dihadapi di setiap daerah. Guna mengolah limbah baik sampah maupun yang dihasilkan oleh masyarakat, Bupati meresmikan Tangki Septic Individu IPAL Komunal dan TPS 3R di AK Bidang Sanitasi Tahun 2022 di TPS 3 Patuk pada Rabu 23 November 2022. Lurah Patuk Caturbowo berterima kasih atas pembangunan tersebut menyangkut dengan banyaknya obyek wisata di daerah patuk dan pasti memerlukan pembuangan sampah yang memadai. Perlunya tempat pengolahan sampah seperti ini untuk mengolah sampah utamanya dari tempat wisata yang pasti cukup banyak. Kepala Minas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPUPRK Pigung Kidul Irawan Jadmiko mengatakan pihaknya sudah membangun tempat pembuangan sampah TPS 3R, IPAL, Komunal, dan Tangki Septic Individu di beberapa titik di Kalurahan. Pengalokasian biaya untuk pembangunan sanitasi ini mencapai 5 miliar rupiah. Untuk biaya pembangunan TPS 3R yakni 2,165 miliar rupiah dengan rincian di 5 Kalurahan, setiap Kalurahan memakan biaya sebesar 433 juta rupiah. Dan untuk pembangunan IPAL Komunal dibangun di tempat Kalurahan total biaya senilai 1,8 biliar dengan rincian 450 juta rupiah setiap Kalurahan. Bupati Gunidul Haji Sunar Rianta sendiri mengatakan, pemerintah daerah pada tahun 2023-2024 akan menggelontorkan dana untuk fokus pembangunan infrastruktur di desa. Dan pada hari ini tanggal 23 November, Tangki Septic Individu yang dibangun di beberapa tempat, saya hentakkan beristirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.